assalamualaikum halo teman-teman gimana kabarnya semoga sehat selalu ya jumpa lagi dengan bunda ani hari ini menu bunda ani tauke dan tempe ini enak banget cara memasaknya juga gampang yang ingin tahu resepnya bisa ditonton videonya sampai selesai ini bunda sudah siapkan satu piring kecil tauke yang sudah bunda cuci bersih ada tempe, kacang panjang, daun bawang, tomat untuk bumbunya ini ada bawang putih, bawang merah, cabai, sedikit jahe ini untuk bumbunya semua bunda goreng ya teman-teman ini mau bunda haluskan, bunda tambahkan setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh gula pasir bunda tambahkan sedikit udang rebon, daun salam, daun jeruk dan lengkuas ya teman-teman untuk bahannya ini semua sudah bunda cuci bersih sekarang bunda mau lanjut untuk menghaluskan bumbunya setelah bumbunya bunda haluskan ini bunda masukkan ke dalam wajan ya teman-teman atau teflon ini bunda tambahkan secukupnya air bersih untuk kuah kalau teman-teman pakai santan kelapa parut bisa pakai santan ancarnya ini kita tunggu sampai mendidih dulu ya teman-teman ini bunda masukkan untuk lengkuas daun salam, daun jeruk dan udang rebonnya ya teman-teman kita tambahkan sedikit bubuk kunyit ya teman-teman biar warnanya cantik nanti karena bunda enggak pakai cabai merah besar bunda masukkan untuk tempe dan kacang panjangnya ya teman-teman ini biarkan kacang panjangnya sedikit lunak atau setengah matang kita tambahkan daun bawang dan tomatnya ya teman-teman kita masukkan togenya kita tambahkan secukupnya santan ya teman-teman ini untuk santannya ini disesuaikan dengan selera masing-masing kita aduk santannya biar tercampur merata kita tunggu sampai mendidih ya teman-teman kita tambahkan sedikit penyedap ya teman-teman sehingga pakai masako ini kalau teman-teman enggak mau pakai penyedap bisa disekit ya sudah mendidih ya teman-teman jangan lupa untuk kita serasa jika rasanya dirasa sudah pas kita sajikan di piring saji ya teman-teman enak banget kita matikan kompornya ini ya teman-teman hasilnya enak banget teman-teman bisa dicoba resepnya alhamdulillah sudah selesai ya teman-teman ini resepnya bisa dicoba ya menu sederhana tapi enak banget ya teman-teman bunda ucapin terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video bunda dari awal sampai akhir semoga resep dari bunda bermanfaat bunda mohon maaf bila ada salah kata buat teman-teman yang belum subscribe tolong dukungannya untuk di like, komen, share, dan subscribe buat yang sudah subscribe bunda ucapkan terima kasih bunda akhiri cukup sampai disini sampai ketemu di resep berikutnya akhiruk kalah mbak bilaitafi balidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati